Halo warganet, back again with me, Brain Jones di Kitara TV Jadi sesuai judul, hari ini gue bakal ngasih bocoran teknik dasar fingerstyle yang wajib kalian ketakui Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video tips and trik seputar kitab seperti ini Langsung aja kita ke videonya Alright teman-teman, langsung aja kita ke tekniknya Tapi sebelum ke teknik fingerstyle, pastiin teman-teman udah kuasain teknik dasar dalam bermain gitar Contohnya strumming, kayak gini Dan chord-chord dasar, kayak C, terus D, G, dan seterusnya Gunanya supaya waktu kalian belajar teknik fingerstyle, adaptasi kalian jadi lebih cepat Latihan kalian jadi lebih gampang gitu Oke lanjut Kalau gitu langsung aja kita ke yang pertama Teknik dasar fingerstyle yang harus kalian kuasai, yaitu petik Contohnya kayak gini Nah biasanya kalau gue latihan metik, itu mulai dari basic Kayak jempol, 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 belunjuk, tengah, manis Gitu terus sampai udah mulai terbiasa, baru kita bisa reverse nih Dari jari manis ke jari jempol Jadi manis tengah punjuk, jempol, jempol, jempol Kalau udah terbiasa, baru kita masukin chord dasar Kalau disini gue ambil contoh chord D Nah jadi ini D, D, sus, baru D Nah kalau udah terbiasa lagi, kita masukin ke lagu Jadi hasil latihan metik tadi kita implementasiin ke lagu Contohnya kita ambil lagu Andra and the Backbone yang sempurna Nah kalau udah terbiasa, kita bisa lanjut ke teknik yang kedua Yang bisa kalian pelajarin yaitu open tuning Nah jadi buat biasanya temen-temen yang main fingerstyle ini udah biasa nih Dengar yang namanya open tuning Contohnya D, A, D, G, A, D Terus C, A, G, D, A, D Banyak lah pokoknya banyak banget Untuk latihan dasar, kita bisa dengan drop D Nah drop D itu kayak gimana? Nah kita turunin senar 6-nya sampai suara senar 6-nya sama dengan senar yang ada di nomor 4 Kita bandingin perbedaan antara kita metik biasa dari lagu sempurna tadi Yang kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Kerasa banget kan perbedaannya? Kalau di drop D, permainannya jadi lebih berwarna Jadi lebih bernyawa Bassnya jadi lebih enak Teknik berikutnya yang harus kalian kuasai yaitu scale Scale ini penting banget Karena fondasi kita kalau mengulik melodi lagu Itu dari scale Nah kalau bicara soal scale, banyak banget Di google ada, di youtube ada Kalian tinggal cari Disini gue ambil contoh scale D mayor aja Karena sesuai sama contoh lagu yang kita mainin dari tadi Simple ya Nah kalau udah lancar, kalau udah terbiasa Kita bisa implementasiin scale yang tadi kita pelajarin Di lagu sempurna itu tadi Contohnya kayak gini Nah ini kan D Kita tinggal cari melodinya Gimana? Oke kan? Kalau udah terbiasa Kita langsung implementasiin semuanya ke teknik berikutnya Yaitu sinkronisasi Nah menurut gue teknik sinkronisasi ini salah satu teknik yang cukup ribet Karena kita harusnya tune Bass kita, rhythm kita atau strumming kita tadi Dan melodi yang udah kita pelajarin barusan Dari yang awalnya seperti ini Petik, lalu kita ke open tuning Lalu lanjut ke scale yang tadi Dicampurin semuanya jadi kayak gini Nah kalau kalian sudah sampai di tahap sinkronisasi Selamat kalian bisa teknik casar fingerstyle Tapi kurang kayaknya kalau gak pakai perkusi Teknik selanjutnya yang bisa kalian kusahin yaitu Perkusi Kayak gini Nah itu terlalu ribet ya Nah untuk lagu sempurna Kita bisa implementasiin teknik Petik, open tuning, scale Lalu kita sinkronisasi jadi satu aransmen lagu Ditambah perkusi Jadi hasilnya kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Udah kira-kira segitulah Oke guys segitu dulu video untuk hari ini Buat kalian yang masih bingung mau tanya-tanya Silahkan corot-corot di kolom komentar kami Atau bisa juga DM di Instagram At Kitarakitar Shop Buat teman-teman yang udah latihan Mau ngasih lihat progressnya Boleh banget di upload ke Instagram Lalu tag kita Siapa tau kalian dapat hadiah menarik Supaya tambah semangat latihannya That's all video for today Sampai ketemu di video tips and trik berikutnya Bersama saya Brain Jones